jumpa lagi dengan laptop disembly, kali ini kita akan membongkar HP ProBook 440G2 yaitu bagaimana cara mengupgrade memori nya dan juga cara membongkar keyboard HP ProBook 440G2 baiklah seperti biasa kita balikkan laptop untuk menjaga amanan kita buka baterai nya terlebih dahulu dengan cara menekan ini setelah itu kita angkat ke atas dan untuk mengaggrade memori setahat atau hard disk juga kita tidak harus membuka semua, hanya tutup casing yang perlu kita buka ada satu baut yang perlu kita gendorkan setelah itu kita sorong ke depan baru nampaklah memori yang disini laptop ini mempunyai 2 slot memori dan menggunakan PC3L dan ini artisa dan untuk membuka keyboard nya cara membuka keyboard nya juga kita buka tutup ini dan disini ada tanda keyboard yang mesti kita buka yang mesti kita buka bot nya itu dengan cara kita buka ini ada 2 bot yang mesti kita buka setelah itu kita balikkan box laptop nya dan ini cara membukanya keyboard nya ini dengan cara menggester ke belakang kita buka ke belakang lalu kita angkat ke atas setelah itu kita buka soket nya simple demikianlah tutorial cara upgrade memori dan juga cara membongkar keyboard HP ProBook 440G2 semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih